Halo, 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 Halo. Halo, 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 Halo Halo, 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 Halo Ini juga mereka penyebar yang kesekian-kesekian ya kan, jadi saya juga sebenarnya tahu pasti gitu, kan bukan mereka yang pertama kali menyebar, mereka memang menyebarkan, dilaporkan juga bukan oleh saya, ya kan, yang dilaporkan bukanlah ya, jadi ya ini saya hadir sebagai saksi aja, sama sekali tidak untuk memberikan mereka sama sekali gitu. Nggak ada pengaklan kan? Nggak ada, saya malah sedih ngeliatnya gitu, karena kan ya gimana-gimanapun bukan mereka yang pertama kali banget gitu kan, saya ngeliatnya ya mereka ini aja gitu, jadi ya lagi berusaha, makanya kan ada bidang ini untuk mendapatkan ya yang semestinya aja gitu, ngikutin prosedur aja lah. Berarti berharap pengen ketemu dengan penyebar pertama dong? Sebenarnya, kalau ditanyain penasarannya itu, kenapa sih gitu kan yang nanya ya sebenarnya, cuman kan ya sudah lah, sudah terjadi, ya sudah mau ngapain juga, saya juga nggak ada niatan, dari awal juga nggak ada niatan mau menyalahin siapa sih apa-apa sih. Kalau kisah tapi sempat nanya nggak sih, ke dia apa alasannya untuk ikut juga menyebarkan? Bergalan mbak, buat apa itu mah banyak, nggak usah dia juga ya, ya pasti banyak. Misalnya artinya kan apa-apa sih sidang tadi? Saya belum tahu mbak tadi, soalnya sidangnya akhirnya ambil keterangannya sendiri-sendiri, jadi saya sudah selesai mesti saya bisa keluar. Misalnya artinya akan ada ngeringankan mereka yang bukan penyebar pertama? Saya juga nggak ngerti proses hukumnya gimana ya, tapi kalau dari mulut saya, saya sudah sampaikan bahwa saya tahu persis mereka bukan berniat jelek kepada saya gitu, walaupun ya sedih ya sedih. Cuman kan bukan mereka gitu yang pertama gitu, jadi saya sudah sampaikan sih tadi, cukup jelas. Dan mereka juga mengaku tidak ada niat untuk menyebarkan itu gimana? Nggak habis tadi nggak ada statement dari... Sebelumnya pernah ada pengakuan dari mereka? Mereka nggak berniat katanya? Nggak pasti lah mbak, aku juga nyangka. Mereka kan pasti ya gimana sih, ya ikut-ikutan tren aja kalikan, saya juga paham banget gitu. Makanya saya hadir hari ini, mensupport aja, bukan mau memberatkan sama sekali. Mbak Gissel akan ada pemanggilan lagi nggak segera? Saya kan nggak bisa tadi kepada penyebar itu, bisa menyampaikan apa gitu? Nggak sih, saya cuma ditanya jawab, cuman ya saya selipin bahwa emang saya nggak kenal, saya tahu mereka nggak berniat jelas. Tidak ada penganggilan lagi, saya ikutin lagi ya, nanti ada apa, saya kabarin lagi, saya juga belum tahu sih. Nanti ada penganggilan lagi kembali ya? Kalau kepengen ya nggak, pengen lagi, nanti kalau ada panggilan ya saya datang. Oke, ini bisa meringankan atau memberatkan buat penyebar, karena kan ada kelaku dan ada penyebar gitu. Gimana tuh, saya kurang tahu tuh gimana tuh, kan ini saya ditanya sebagai kasus yang ini aja. Jadi nggak nyambung-nyambung ke yang lain-lain. Tadi tempat teguran sama? Bagi saksi baru pertama kali. Mbak Gissel, tadi sempat bersapa sama Nobu sendiri, reaksi dari Nobu sendiri seperti apa? Sapa balik lah. Tapi ada canggung nggak sih? Canggung nggak sih? Ketemu. Tidak ada sempat obrolan sedikit gitu nggak bisa. Nggak ada, nggak ada. Saya sampah, terakhirnya saya pamit duluan ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Ya. Bukan pendelaan saya sih, saya beneran nggak ada hubungannya sama yang bidang hari ini kan, kasusnya ini yang untuk penyebarannya. Jadi saya nggak ada pendelaan, nggak ada pendelaan. Tidak ada pendelaannya, ini saya jawab aja. Iya, betul. Saya yuk. Angan ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.